Seralun di depan kantor Gubernur Aceh terlihat beberapa tanah yang berlumpur di jalan sehingga sangat membahayakan bagi pengguna jalan. Bisa terlihat, Seralun. Nah, ini jalannya berlumpur. Dan jika jalan begini sangat berbahaya ketika hujan, maka jalannya akan licin. Ini sepanjang jalan tuh. Ini jalan ke arah Lampineng. Ini arah ke BPKP. Ini lumpur semua. Diduga ini lumpurnya dari kendaraan-kendaraan proyek yang mengangkut material. Bukan hanya di sini, Seralun. Di jalan besarnya juga. Ini kantor Gubernur. Yang itu adalah Balai Mesiraya Aceh. Dan misalkan kita lihat, ini jalannya sangat berlumpur. Mungkin dari kamera tidak terlalu nampak. Memang kalau kita langsung ke kawasan ini, debunya memang sangat tebal. Ini bekas tanah-tanah yang sudah mengeras. Jadi bagi Seralun yang dari arah Kaju, atau dari arah Darussalam yang mengarah ke arah Lampit, diharapkan sangat berhati-hati untuk melintasi daerah di sini. Apalagi jika dalam keadaan hujan. Karena jalanan di sini akan sangat licin. Jadi kurangi kesempatan anda ketika hujan, jika mengarah ke arah kantor Gubernur Aceh. Ini semoga menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait agar memperhatikan material-material yang dibawa jika terjatuh langsung dibersihkan. Karena akan membahayakan pengguna jalan lain. Ini sangat berdebu, sudah ada. Sangat berdebu di sini. Nah, yang lurus sana itu mengarah ke Masjid Oman. Kondisinya ketika cuaca panas, maka akan sangat berdebu. Jika cuaca hujan, maka akan licin. Jalannya licin dan berlumpur. Itu debunya karena jalanan banyak jatuh material-material yang dibawa oleh di jalan. Lengket debunya, lumpur-lumpurnya. Sehingga ketika panas, lumpur-lumpur itu menjadi debu-debu yang cukup mengganggu pengguna jalan. Bahaya untuk dihirup dan mengganggu penglihatan. Itu cakap terlihat. Memang gawat debu ini. Nah, jelal. Inilah dia. Ini jatuh dari mobil. Dari mobil-mobil truk besar. Nah, ini saya bilang tadi ketika dia hujan, maka dia akan jadi licin, lumpur. Ini dia. Ini cukup berbahaya nih. Jika pengguna kendaraan dengan kecepatan tinggi, terutama dengan motor, bisa jatuh kalau kena lumpur. Karena licin. Terus panjang dalam, misalnya kita lihat juga dulu.